Sebelum geger temuan mayat seorang wanita dalam keadaan bugil tergeletak di kamar mandi kostan elit kamar paling depan lantai 1 tersebut, kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian sempat merekam seseorang pria diduga sebagai pacar atau teman laki-laki korban dengan mencurigakan membawa sebuah kopor ukuran besar dibawanya ke kostan korban. Jadi di lokasi ini ada dua titik kamera yaitu di pinggir jalan dan yayasan gang masuk ke jalan kostan. Peruntutan kamera yayasan tercatat pada minggu 30 Juni seorang pria WNA dengan wajah seperti Pakistan, tinggi tegap, dan berjengot tipis turun dari mobil depan gang dengan membawa sebuah koper ukuran sangat besar jalan kaki sekitar 50 meter masuk ke kamar korban kebetulan ada di bagian depan lantai 1, ujar HR, lanjur HR setelah itu pria yang diduga berinisial ini malah keluar gang. Melalui gang satunya dengan membawa kembali koper besar berwarna gelap langsung naik ke mobil jenis SUV. Berdasarkan dari tangkapan kamera CCTV titik jalan utama terlihat pria menentang koper seperti tidak ada isi alias ringan. Berbeda pada saat datang pria berwajah Pakistan ini berbadan tegak tinggi mendorong koper terlihat berisi. Ada dugaan kecurigaan bahwa pria ini sempat membawa jasad korban dalam koper setelah itu ditaruh ke kamar mandi seolah dibuat seperti kecelakaan. Setelah itu koper besar dengan tinggi hampir 1 meter lebih ini dibawa kembali melalui jalan berbeda karena diduga untuk menghindari CCTV depan yayasan. Ada pun plat nomor mobil yang digunakan F asal Bogor, pungkasnya. Sementara itu, HR menyebutkan polisi selesai di TKP sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Jenasah sama Polsek Cipayung dibawa langsung ke RS Polri di TKP Kostan sekarang sudah dipasang garis polisi, tutupnya. Pantauan pos kota di TKP, bangunan Indekos berlantai 3 di mana ditemukan jasad wanita tanpa busana tersebut letaknya agak masuk ke dalam sekitar 50 meter. Bangunan seperti tempat-tempat Kostan Elite terlihat nampak sepi dan pintu pagar besi bercat hitam dipasang garis polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!